Pemirsa, kita kembali menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan bersama Eril Raka dan curu kamera Sartika Harha. Eril, bagaimana hasil penutupan perdagangan pada penutupan hari ini, Eril? Ya, Elisa, untuk melihat bagaimana posisi indeks harga saham gabungan di penutupan hari ini, langsung saja saya mengajak Anda untuk melihat kepapan Bursa Efek Indonesia. Ya, Elisa dan juga Pemirsa, kita bisa lihat bersama, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, terkoreksi 0,25% atau 15,87 basis point berada di level 6.413. Trading volume mencapai 17,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi 18,5 triliun rupiah, dan trading frekuensi ini mencapai lebih dari 1,5 juta kali transaksi. Ya, sayangnya indeks harga saham gabungan tidak mampu mempertahankan kinerjanya atau penguatan seperti pada penutupan di perdagangan kemarin yang ditutup terapresiasi cukup signifikan, yaitu 1,71%. Elisa? Eril, lalu saham apa saja yang menjadi top gainers dan top frekuensi hingga sore ini? Ya, untuk melihat hal tersebut, langsung saja saya mengajak Anda kembali untuk melihat kepapan Bursa Efek Indonesia bersama juru kamera saya, Sartika Harahap. Ya, Elisa dan juga pemirsa kita bisa lihat bersama nanti ada di setelah daily chart ini. Kalau kita melihat dari top 5 gainers, di sini ada posisi pertama dengan kode emiten GLOB, dengan terapresiasi 35%, disusul dengan FPNI, ketiga ada DCII, keempat ada CANI, dan kelima ada IPCC yang terapresiasi 24,44%. Sementara itu untuk top 5 frekuensi, sebentar lagi kita akan melihat bersama, di sana ada posisi pertama ANTM, yang sebanyak 184 ribu kali transaksi, disusul dengan BRIS, TINS, BBKP, dan kelima ada WSKT, dengan frekuensi sebanyak 37 ribu kali transaksi. Ya, sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan terus bergerak fluktuatif, sampai akhirnya indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini harus ditutup di zona merah, tidak dapat melanjutkan penguatannya berada di zona hijau seperti penutupan perdagangan kemarin. Elisa. Ya, baik Eril, terima kasih atas laporan Anda pemirsa. Demikian Eril Raka melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.